Sebanyak 13 pelanggaran ditemukan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Bandung Barat dalam masa kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat periode 2013-2018. Dari seluruh kasus tersebut hanya satu kasus yang ditindak lanjuti terkait dengan pelanggaran kodo etik yaitu aparatul sipir negara yang kedapatan berfoto dengan salah satu pasangan calon. Sebanyak 13 pelanggaran ditemukan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Bandung Barat dalam masa kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat periode 2013-2018. Dari seluruh kasus tersebut hanya satu kasus yang ditindak lanjuti terkait dengan pelanggaran kodo etik yaitu aparatul sipir negara yang kedapatan berfoto dengan salah satu pasangan calon sehingga diberikan sanksi moral oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat. ASN yang berfoto dengan salah satu pasangan calon ya, dan itu sudah diproses ke Komisi ASN, juga ke Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Statusnya itu mereka dikenakan sanksi moral oleh Komisi Aparat Sipir Negara. Pilkada Bandung Barat sendiri diikuti tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. Salah satunya merupakan Elin Suarliyah, istri Bupati Bandung Barat saat ini, Abu Bakar, yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberian Hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV